Peringatan Hari Keberdekaan ke-78 Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Garuda Muara Bulian. Upacara ini pun dipimpin langsung oleh Bupati Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati BUD RI ke-78 tahun 2023. Dalam kegiatan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara. Di pada dalam kesempatan itu juga, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin turut membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi tersebut, sebanyak 30 paski braga menjalankan tugasnya dengan baik melakukan pengibaran bendera merah putih. Dalam kesempatan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan peringatan hari kemerdekaan tahun ini cukup spesial dikarenakan beberapa capaian, 36 program pembangunan di Batanghari yang hampir terrealisasi, sehingga pemerintah daerah bisa menjadi bagian dari mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera. Kedepan tirinya berharap Pemkap Batanghari bisa lebih berbuat banyak dalam meningkatkan pembangunan Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan peringatan kemerdekaan ini, bagaimana membuat cita-cita, ponding padir kita, bagaimana memwujudkan Indonesia yang sejahtera, bagaimana memwujudkan manusia Indonesia yang sejujurnya. Jadi, mudah-mudahan di tahun depan ya tambah senang lagi, karena lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk membangun bangsa ini. Bupati juga berpesan agar masyarakat bisa lebih menyadari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan ini, dengan selalu menjaga nama baik bangsa, dan selalu berbuat hal positif untuk membawa nama baik negeri ini.